Inilah video amatir yang diambil warga saat proses pencarian ibu kandung pelaku pembakaran bayi di Dusun Kali Santan, Desa Ngerangat, Dagangan, Kabupaten Madiun. Pelaku yang lari ke dalam hutan usai membakar bayinya sendiri akhirnya berhasil ditemukan setelah dicari beramai-ramai warga. Dari keterangan polisi, perempuan bernama Istiah berusia 36 tahun tersebut ketika membakar bayi yang baru dilahirkannya, lantaran kecewa setelah dituduh sang suami jika bayi yang lahir merupakan hasil dari perselingkuhan. Polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku termasuk memanggil suami pelaku. Polisi juga akan mendalami terkait informasi kematian anak kedua pelaku pada tahun 2018 lalu yang menurut dua orang saksi kepada polisi terdapat kejanggalan, yakni patah pada leher bayi. Bahwa motif yang bersangkutan membakar bayi yang habis dilahirkan adalah karena sakit hati dengan kata-kata suaminya yang menganggap bahwa dirinya atau pelaku IS ini telah berselingkuh hingga mengandung dan melahirkan bayi. Suami pelaku bekerja dan tinggal di Banyuwangi, jadi jarang pulang ke... ... ... ...